Intro Ada tiga bidang ajaran Islam Ajaran aqidah, ajaran akhlak tasawuf, dan ajaran syariah Ajaran aqidah disebut ajaran yang bersifat ilmiah Aqidah itu ilmiah, akhlak tasawuf itu kolbiyah, syariat itu adalah amaliyah Kalau berbicara tentang aswajah, aswajah ini sifatnya aqidah, sifatnya akhlak tasawuf Apakah sifatnya syariat yang bersifat amaliyah, atau sifat dari ketiga-tiganya Sehingga ada akhlak aswajah, tasawuf aswajah, dan syariat aswajah Pada dasarnya istilah aswajah ini lahir dalam konteks ilmiah, hal-hal yang bersifat ilmiah Seperti pandangan mereka tentang pelaku dosa besar Ada yang berpendapat orang yang melakukan dosa besar kafir Itu kan ilmiah itu, tentang orang yang berbuat maksiat Ada yang mengatakan pelaku maksiat tak bersoalan Yang pentingnya Islam, itu kan ilmiah namanya Tentang apakah manusia itu punya kekuasaan Apakah manusia itu punya ikhtiar dan seterusnya Sehingga lahir khawai dan seterusnya Pada dasarnya aswajah itu kita lakukan dalam konteks Hal-hal yang bersifat ikhtiqadiyah, ilmiah, nazariah Kemudian ada beberapa istilah tentang aswajah itu siapa Ada yang mengatakan aswajah adalah ma'ahna'alaihi wa ashabi Adalah perilaku dan tingkah laku yang dijalani oleh Rasulullah Bersama paham sahabat Kalau itu definisinya aswajah itu menjadi kelaim semua orang Ada yang mengatakan aswajah adalah aswajah adalah aswajah Dan semua golongan juga Ada yang mengatakan aswajah adalah as'ariyah, ma'atulidiyah, dan as'ariyah Atau istilah lain as'airah, ma'atulidiyah, dan ahlul hadis Dan ini keputusan Muqtamartitnya Kita mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jama'ah adalah as'airah, ma'atulidiyah, dan as'ariyah di bidang akidat As'ariyah itu sama dengan istilah ahlul hadis Tapi dengan embel-embel as'ariyah wa'iri mujizmah Di akhir penutupan Muqtamartitnya itu Ada kesimpulan bahwa tidak termasuk aswajah adalah salafi wahab Maka pada saat itu gempar dunia ya kan Terutama Saudi Arabi Tetapi ada klarifikasi dari Syekhul As'ar Bahwa itu bukan tanggung jawab Saya anabari ul-min hadis Artinya Syekh Ahmad Tawib mengatakan Salafi wahabi tetap as'wajah Ini bukan mujah malah dari saya Akan tetapi matahab saya, matahab as'ari menurut saya untuk mengatakan begitu Kemudian ada yang mengatakan as'wajah adalah Jemaah Hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan fudula ul-hanabilah Maksud di dalamnya Ibn al-jawzi dan lain-lain Keluar daripadanya Ibn al-daimiyah DNU adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah An-nahdiyah ini sifat dari mana? Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah Dari ahlu bukan ya Kalau dari sunnah, sunnah nahdiyah bukan Dari jamaah an-nahdiyah bukan ya kan Lalu sifat dari mana? Mungkin sifat dari ketiga-tiganya Yang penik apas mungkin as'wajah nahdiyah lah ya Sehingga nahdiyah jadi sifat dari as'wajah Yang merupakan kependekan dari ahlus sunnah wal jamaah Ya as'wajah nahdiyah saja As'wajah nahdiyah adalah Itu sudah kita tahu bahwa dibilang akidah Kita mengikuti madhab imam abul has'wajah al-ash'ari Dan abu mansur al-maturi Tidak tambahannya ya Tidak ada ahlu hadis, tidak ada as'ari ya Itu berarti as'wajah nahdiyah berarti Ada yang bertanya Madhab as'ari apa manhad as'ari? Ahlus sunnah wal jamaah ini apa madhab apa manhad itu ya Apa perbedaan antara manhad dan manhad Manhad ini adalah wasilah Sementara madhab itu adalah natijah Jadi manhad adalah metodologi sebagai sebuah sarana untuk mencapai natijah Sedangkan madhab adalah natijah kesimpulan dari sebuah manhad Jadi ada manhad as'ari ada manhad as'ari Manhad as'ari adalah manhad was'ati Sehingga dikatakan manhad as'ari adalah al-jam'ubaita an-nakris sahi wal-akris sahi Perpaduan antara kebenaran wahyu dan logika akal sehat Bukan hanya kebenaran wahyu saja dan bukan hanya logika akal saja akan tetap kedua-duanya Sehingga dikatakan Al-aklus sahari yu'ayyidu adjinas sahi Akal sehat bisa memperkuat agama yang benar Imam Abdul Hasan al-As'ari lahir di zaman dimana pada saat itu terjadi pergolakan dua kelompok yang tak bisa bertemu yaitu kelompok kirinya Muqtazila dan kelompok kanannya Anabila Muqtazid kelompok kirinya Muqtazila yang terlalu mengagung-agungkan akal sehingga sangat gampang untuk mentakwil-takwil Nas sekiranya tidak sesuai dengan akal mereka sementara Anabila Muqtazila mengatakan haram menggunakan logika akal di dalam menafsiri Nas ini dua pendekatan yang sangat jauh kedua-duanya sama-sama dihadapi Abu Abu Hassan Muqtazila dihadapi dengan sangat tangkas karena pada saat itu sebelumnya Abu Hassan al-Asairi menjadi pendolanya Muqtazil di bidang intelektualitas keislaman gampang sekali menghadapi kaum Muqtazila itu demikian pula gampang menghadapi Hanabila Muqtazila itu Abu Hassan al-Asairi meyakini bahwa Masdarul Akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah meyakini bahwa sumber Akidah Islamia adalah Al-Quran dan As-Sunnah akan tetapi dengan menggunakan bahasa zamannya zamannya menghendaki agar supaya pemahaman agama itu ditopang dengan logika-logika itu argumentasi bahkan mungkin filsafat kedua-duanya sama-sama digunakan itu manhaj wasatih ini manhaj besar manhaj yang lebih kecer misalnya atawasut bayinat ta'dihi watasdih itu sebagai konsekuensi daripada manhaj yang pertama atatil bina atasduhi watasdih bayinat ta'dihi ilmujasimah watasdih ilmuqtazila muqtazila tidak menggampi adanya sifat-sifat bagi Allah menurut mereka Allah Ta'ala kuadirun binafsihi alimun binafsihi dan seterusnya sesungguhnya endingnya tidak ada berbeda antara muqtazila dan as'ari bahwa Allah Ta'ala itu alimun bahwa Allah Ta'ala itu kuadirun perbedaannya menurut kita menurut as'airah Allah Ta'ala itu adalah kuadirun menurut mereka Allah kuadirun binafsihi kenapa muqtazila mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah karena as'ifatul ghaidul mawsub sifat itu bukan mawsub sifat itu bukan yang disifat Allah Allah sifat Allah ya sifat Allah kalau Allah kuadirun pasti sifat Allah itu kuadirun berarti akan ada kuadirun lebih dua namanya Ta'adudul Qudamah ada kuadirun lebih dua itu yang ingin dihindari oleh muqtazila padahal sesungguhnya yang dikhawatirkan itu ini kan Ta'adud dua kuadirun ayat-ayat muqtazila dengan da'wahirun nosus dan seterusnya sehingga terjebak di dalam takjisim orang kawarij mengkafiransakan Sayyidina Ali sementara orang si'a mentuhankan Sayyidina Ali kan sama-sama sehingga ada konsep kasab di dalam matahab as'ari itu manhad as'ari kalau matahab as'ari yang mana matahab as'ari bisa kita baca di dalam kitab al-awam kifayatun awam umul barahin yawharatul taw'id khadidatul bah yaitu kan matahab as'ari artinya sebuah produk as'ari yang lahir dari matahab as'ari kemudian yang kita anggap sebagai pilar-pilar akhidat as'ari itu ada tiga yaitu al-baqillani al-juwini dan al-was'ari al-koti abu bakrin al-baqillani kemudian abdul malik al-juwini imam ul-haromain yang ketiga adalah hujir tukisra wabu hamil al-waz'ari itu pilar daripada as'ari meskipun al-waz'ari mungkin sedikit punya pendapat yang berbeda ibn Rupsi itu menyatakan yang intinya bahwa abu'l-has'an al-as'ari mokollirun la munsikun artinya mengukuhkan apa yang ada bukan mengadakan apa yang belum ada artinya madhubul as'ari adalah madhub sebab madhub salaf takriru wa tak'idu madhub salaf bilbarokhin al-akliyya takrir mengukuhkan madhub salaf dengan menggunakan argumentasi argumentasi akliyya ilmiyya karena memang masanya sudah seperti itu kemudian di samping as'ari juga ada madhub tidak banyak perbedaan antara as'ari dan maturiti hanya ada beberapa perbedaan antara lain tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah bagi as'ari sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20 sementara bagi al-maturiti itu hanya 14 yang 14 itu sementara menurut as'ari itu 20 ditambah dengan kodiron maridan alimane berarti maturiti itu tidak mengangkui sifat maknawiya karena sifat maknawiya itu adalah lazimun lilma'ani dengan adanya sifat maknawiya pasti lahir sifat maknawiya sifat maknawiya itu kaunullahi kodiron akan tetapi disingkat di pesanir pesanir menjadi kodiron muridron kok bukan kodiron tapi kodiron aslinya kaunuhu kodiron kaunuhu muridron kaunuhu hayani kaunuhu itu kan sifat mereka maturitiya tidak mengakui adanya apa yang disebut dengan hal kalau sebagian kalangan kan membagi sesuatu ada tiga ada mawujud ada mawujud ada wasi to bainal mawujud dan mawujud ada sesuatu yang tak bisa dikatakan mawujud tak bisa dikatakan mawujud itu namanya hal termasuk di dalamnya adalah sifat maknawiya ini kaunuhu kodiron apa kaunuhu kodiron para bapak-bapak sekalian anak-anak kita di pesanir pesanir banyak hanya hafal sifat dua puluh itu akan tetapi banyak yang tidak tahu maksudnya apa itu mungkin perlu pendalaman juga misalnya perbedaan lain antara asari dan maturiti tentang wujud menurut asari wujud itu adalah airan mawujud jadi bukan sifat menurut asari wujud itu adalah airan mawujud wujud itu Allah itu sendiri kalau wujud itu Allah itu sendiri berarti wujud bukan sifat karena sifat itu virus itu nampaknya gampang tapi sangat filosofis sekali sifat salbiya apa salbiya itu apa bedanya dengan makna wiyah padahal makna wiyah itu salbiya juga kenapa salbiya karena orientasinya hanya menafikan hal-hal yang tak layak bagi Allah ijim itu artinya kan adamul awal ya kan wako adamul akhir ya kan salbiya salbiya juga kan kalau kudrut kebalikannya kan ada buat ajis juga akan tetapi kan ada wujudnya kudrut itu tidak sama dengan salbiya perlu disampaikan tentang pesan terakhir dari si abul hassan ala sahri kepada santrinya dia mengatakan ishad alaya ini merupakan khushois daripada aswajanah dia salah satunya adalah atawas tadi itu yang kedua ya namanya as-sama salah satu bentuk daripada atawas dan si itu pernyataan ala bulhasan ala sahri tolong disaksikan bahwa aku tidak mengkafirkan siapapun ahli tiblah karena seduluhnya itu ceritanya bahwa ibn sahibnya salfi akhir hayati juga menyatakan seperti ini karena banyak cerita juga bahwa setelah dibat dengan ibn al-qa'illah ibn sahib juga akhirnya menjadi sufi juga salah satu buktinya berdiam dikubur si makabir sufi demikian pula ibn al-qa'ib ibn al-qa'ib dikatakan ibn al-qa'ib dikatakan selamat menikmati